bau mobil, bau rumah mewah, bau emas, semua perlian, nanti saya beli ini butuh duit, makanya ibu ibu bapak kenapa bu? tapi kita ngapain bu disini, aku juga pakaian kayak gini bu pake-pake baju kayak gini, aku tuh ya harusnya kamu terbiasa pake-pakean ini makanya ibu harus biasain kamu kayak gini aku gak mau bu, aku gak biasa pake baju kayak gini tempat umum kayak gini udah, sekarang kamu harus rubah penampilan kamu aku gak mau bu, aku risih pake-pakean kayak gini bapak juga, kenapa pak? kita ngapain disini, kok kita ngapain disini? kamu mending diam, gak usah banyak omong duit aja pak kita, nanti juga aku bakalan bahagia, iku senengnya apa bapak, apa ibu mau apa? kita tunggu dulu, aku tunggu aja disini tolong bu pak, jangan kayak gini, kita pulang aja aku gak mau pakaian kayak gini aku risih, karena ini selalu seksi pak ya makanya kamu harus dibiasain, kalau kayak gini terus iyalah gak mau bu, aku gak biasa ya liat apa pieces, iya yang penting ceruti ambil apabila An sectanteng guarantee bet Girl, mau ngapain pak? diam dulu Bafa Take人, mau jual aku tempat siapa aku jual kamu Halo bos kita ini udah ditempatnya bos ya udah datang aananlah nanti bisa di pipi-pila disini koknya ga ngecewain balangnya hai hai oke bos wopak kita pulang aja ini disini ibu tega jual anaknya bu kenapa tapi aku malu pakai baju kayak gini ini bos anak saya bos bagi gadis ini anak lo masalah bodi bos suka atas bawah oke ini kesukaan bos hai bu aku mau pulang aja bu jadi kalian kan punya apa mu perjanjian gua sama kalian hutang kalian yang penting anak lo ini buat gua tiga bu, tiga pak kenapa pak diam nanti gua kasih lagi buat lo ya tenang yang penting anak lo bawa dulu untuk selamanya boleh lo, yang penting tidak begitu lagi oh pajangan bu, kenapa kita pulang aja biar, diam, diam terimanya kenapa bapak tega ibu ini terpaksa jual kamu bapak kamu sama ibu kamu punya utang sama saya 56 juta tapi kenapa yang jadi taruhannya anaknya sendiri pakai apa sedangkan uangnya juga enggak ada tapi kan Bapak bisa kerja Bu kerja yang dijual astagfirullahaladzim ibu aku itu anak ibu kamu sudah saya bayar untuk ulasin utang bapak-bapak kamu sama ibu kamu kalau kita punya duit tapi kita tebus Enggak bu sampai aku takut bu aku takut pada apa-apa sama dia takut kamu harus bos bawa anak loh ya jangan pakai dia selama ibu kalau enggak kayak gini ibu lo ini sama polo gua habisin nanti kamu kalau sayang sama orang tua kamu harus berkorbana gini juga caranya gimana lagi caranya nanti aku kan kerja Pak 8 kerjanya orang udah usia berapa mendapatkan kerjaan mending ibu tapi kenapa masih sekolah kalau itu nggak dipikirin sekolah ibu lo sama bapak dibikin lagi anak yang penting udah sama gua gua sekarang jangan bukak biar 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 ibu disini harus mau sama bos yang aja hidup kami juga bakal berkecukupan sama bos aku takut dia apa-apa yang kamu bakal dituruti nanti gua belikan satu yang kamu mau tuh percaya sama bos ini banyak wit pos gua nih banyak mobil mau rumah mewah mau emas semua berlian nanti saya beli anak-anak kurut yang penting kamu ada orang tua enggak ibu aku udah udah nggak banteng orang tua pokoknya anak-anak kurut kalian pegang jual anak kanden sendiri gimana lagi banyak guna ini satu satu caranya Astagfirullahaladzim bapak mau dipenjara sama bos saya gimana udah turut terakhir kalau kamu salah sama orang tua nanti bapak lo sama ibu lo itu hidupnya telantar nanti mau bapak sama ibu juga nggak sayang sama anaknya kalau kalian sayang sama anaknya pasti kalian nggak jual aku banget aku banget kan tadi udah bilang kalau ibu ada uang baru ditebus ibu nggak mau nanti nanti om belikan semuanya enggak aja mau mau kenapa ramai-ramai di pinggir jalan kayak begini kenapa kau ini ibu-ibu bukanya apa ini siapa ini berdua saya ini terus mau lo dipegang-pegang sama preman ini sama siapa anak saya udah jadi milik dia wajar aja kalau dipegang-pegang emang iya mbak betul udah milik dia saya denger dari kejauhan saya denger dari kejauhan kalian ini berisik-risik disini emang kalian ini nggak ngelihat tempat di sini-sini pinggir jalan yang cari mati ini kalian mau digubungi sama warga disini siapa emang bos arwan yang paling meninggal dia mau jual anaknya bos arwan jadi mau sama dia namanya tidak keren bos arwan ya tapi bisa tidak takut mau bos arwan mobo subo mobo subyono juga nggak apa-apa saya layanan di sini kamu jadi pencet permasalah ini eh buah habisin kamu ada gua banyak buah mana anak buah kau masih ada cuma ini doang ini punya orangnya dia mau doangnya baru tahu sama gue mana panggil anak buahnya anak buah lu enggak juga ibu-ibu punya anak kayak begini gadis cantik mbh nol kayak begitu kau dikasih ke premen kayak begini tidak punya otak kau ini siapa lagi aku dapat duit saya suami lu Astagfirullahaladzim kameramen aman eh pergi kan anak-anak bawah di jasa dapat suruh kesini semuanya tampon hai 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 harus buruk cuma ibu-ibu sini kamu ada yang mengacaukan bosnya kenapa itu bawa semua anak buah kesini semua ya ada perempuan ini coba jago dia sobal awak dikitkan ya sekarang ya ya oke kamu ini perempuan bisa apa belum tahu saya tadi saya orang kaya orang kaya bisa banget apapun orang kaya ya sekaya apa ini punya utang sama saya 56 juta ini sanggup utang apa itu orang apa judi judi ya terus utang harus dibayar pakai ini anak nama gua gua nggak punya duit makanya gua jatuh aja kalau tidak bisa bayar utang kalau tidak bisa bayar utang setidaknya jangan ngutang setidaknya jangan belagu bayar-bayar judi saya sesuai kenyataan sama kalian ini kalian ini sudah berumah tangga seharusnya kalian menyentuhkan anak-anak-anak kepada anak-anak kalian ini seorang orang tua itu mencetokkan anak yang benar bukan yang kayak begini ini mencetokkan anaknya salah ini main judi main apa tiba-tiba punya utang banyak itu baru utang pakai anak sendiri anak-anak saya uruskan dia saya bawa anak bapak sekarang enggak usah macem-macem kau berurusan sama saya kau berani kau macem-macem bawa anak-anak dia harus apa-apa habis Oh nggak padahal gua gua bos Arwan yang paling kaya mau lu bos apa juga mau lu bos besi juga gua tantangi di sini ya udah harusnya dia hingga orang-orang mau dibawa kemana itu ha itu bawa perempuan itu hadapi saya dulu di sini nih Oh sanggup tidak kau Tenggung gua kecil diam-diam buat jangan bu kasihan kau yang masuk ke jurang sini jangan paham Allah Ini juga demi kebaikan kamu Aku punya ilmu apa ibu itu Tadi nyuruh pergi-pergi saja Sudah aku bilang tidak mau pergi Sampai jumpa dia 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 iya Oh ibu bapak kenapa Bapak udah pak Buah kenapa Lu diep disini Kamu kemana-mana Lu harus ikut sama bos Ibu udah kasih uang banyak Sekarang kamu harus ikut sama dia Hidup ini butuh duit Makanya ibu Biar culot Udah kamu duduk aja Jadi Ibu bapak Ibu bapak Ibu bapak Ibu bapak Jangan ngomporin bapak bu Diam Lu gak usah kucampur Nanti ibu bisa habis Kalau gak miru sama bos Ibu bapak Kenapa 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 Oh Allah Kenapa suami kau Kenapa kau mengikuti suami kau ini Kenapa mengikuti jalan aluri yang salah Salah gimana orang dia bener Ini salah ini Salah gimana maksudnya Kau mau menjual anak kau sendiri bareng suami kau ini sendiri Ya terserah saya dong Saya juga butuh duit Mending jual anak daripada kerja Eh lu gak inget ngelahirin ya Ngapain Ngelahirin dari Bada dari belutnya kecil sampai besar Sampai itunya itu apa Ini kena ini Kena ilmu hitam Ini sempat dibawa ke dukun juga Karena auranya juga Ada ilmu-ilmu hitamnya ini Sudah terpengaruhi sama ilmu hitam juga Enggak Bu Kau Ibu kenapa tegas sekali Ibu jemput duit Bismillahirrahmanirrahim ibu sadar ibu ibu bangun kau ibu sadar ini bapak kau iya mba saya kasih pelajaran dulu bapak kau ini iya mba tapi jangan disakitin bapak aku bakar kau pakai air kromosan gunang bangun kau di mana ini kau bosnya aku bakar kau pakai air kromosan gunang bapak kamu kenapa ini ibunya dipegangin saja dulu tadi terpengaruh sama ilmu hitam insya Allah bakal membaiki ibu ibu sudah sadar tadi emang dikendam ini sama temannya bapak ini iya mbak bapak mengikuti cejak premen itu ibu mau menjual aku sama bapak gak mau menjual anak kau ini sendiri kau tidak ingat mengurusi anak kau dari bayi sampai besar kau tidak ingat mengasih uang kepada anak kau sendiri terus sekarang kau jual gitu aja iya sialan kau ini bukannya bertobat bukannya ikuti jalan yang bener malah ikut jalan yang sesat kayak begini anjir bismillah dan kau juga nih kau bos premen ya iya lah apa kau cuma bos satu satunya apa masih ada bos yang banyak masih ada jadi bukan kau doang iya dan disini temen kau apa masih banyak apa masih cuma dia doang masih banyak mana temen kau yang lainnya misalnya bisnis menipu dimanapun ada waktu waktu penipuan saya habisi akan saya habisi semuanya dimana markas kau itu aku gak puluh tahu dimana gua pasti punya markas kan iya tidak bakal ngasih tahu iya aku patahkan batang leherku ini madu rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu di kepoh oleh guru besar ki mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemusanan di nomor WhatsApp 0812 14 68 40 98 terimakasih kita apain kameraman hah mustahin dulu tapi izin dulu sama ibu sama anaknya boleh kita saya bikin mereka berdua ini tidak sadar termasuk sama suaminya enggak maksudnya nanti dibawa kepada depokan gurus ayah kita rukia bareng-bareng boleh mbak kita bikin ibu kita bikin bapaknya sadar daripada bapaknya enggak dikasih enggak dibawa kepada depokan enggak di rukia nanti yang ada maka bakalan kayak begini lagi malah makin membesar nanti hutangnya ya mbak ya nurut saja ya Bismillahirrahmanirrahim ku bikin kau tidak sedarkan diri ku bikin kau tidak sedarkan diri kuah mana ini kameramen sini aja nih sini ibu ini bener anak kandung asli iya oh agak beda ya mukanya tadi bapak aslinya betul enggak enggak belum pernah nikah lagi kah cuma satu doang tapi ibu anaknya lebih tinggi ya tapi ini juga ibunya emang mungkin apa semudanya ini tinggi kali ya kameramen tapi sekarang sudah menua jadi ya menurun gitu ibu emang sering diajak-ajak kayak begitu sama suaminya sering makanya terpengaruh sama ilmu hitam ibu juga harus dibawa kepada depokan harus dirukia barang-barang sama suaminya karena masih ada aura-aura ilmu hitamnya juga ini belum seberapa lo untungnya bu Allah goblok kau dan banyak juga ini kenapa pakaiannya kayak begini nanti udah dipakein ibu saya mbak dipakein ibunya iya astagfirullahaladzim tidak ada bawa ya samping sarung ada yaudah nanti mbak itu tolong tutupin aja ya iya iya ibu ya iya udah bawa ke belakang aja iya astagfirullahaladzim sini mungkin kameramen banyak motor ini udah diurus tadi yang tadi udah 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 semua aman kan eh ah sahabat ternyata kita ini mau beratas preman kebanyakan oknum-oknum penipuan sahabat dan disini juga oknum penipunya ini banyak yang menggandakan uang banyak juga yang modus-modus COD banyak juga yang modus-modus pekerjaan itu termasuk penipuan sahabat dan disini juga Fitri itu selalu menghimbau sahabat dirumah selalu mengasih tau sahabat dirumah karena apa ya karena disitu sahabat Fitri tidak mau sahabat-sahabat dirumah ini jadi korban oknum penipuan sahabat jadi Fitri ini tetap menghimbau sahabat dirumah mau sahabat dirumah bosan dengarnya atau apa karena Fitri ini sayang sama sahabat dirumah jadi jangan sampai sahabat-sahabat ini jadi korban oknum penipuan sahabat karena sekarang ini lagi marak-maraknya penipuan dan banyak juga yang mengatas namakan kimercan banyak juga yang menipudayakan produknya kimercan sahabat jadi kita harus lebih hati-hati dan harus lebih turit lagi astagfirullah siapa sih itu kameraman sialan kalo berani kesini jangan kesana bereset banget kau culun jadi laki gila kali suruh kejar tuh kru ada yang masih ada gak ada suruh kejar sialan ganggu saja ok sahabat maaf sahabat kari memang tadi Fitri ini kesal sama orang tadi mulutnya tidak bisa dijaga malah nyerocos saja jadi Fitri ini kegampang terbawa emosi ya sahabat ya maaf saja dan disini juga kalo misalnya sahabat ini yang ada sih yang sering memesan produk kimercan dan mau membeli erika romastung gunang nge-durukiya kulit kincang seputar nasi karena mas kata dikaren yang mesin tajamu sakti sahabat nanti pesan saja dan sahabat langsung hubungi saja ke nomor whatsapp yang dicantumkan di kolom komentar yang paling atas itu nomor whatsapp asli selain itu palsu ya sahabat ya dan disitu juga sudah tercantumkan nomor whatsappnya buat pemesanan sahabat dan kalo misalnya sahabat mau COD ada situs COD sahabat nanti buka saja sopi ketip pencarian cari saja kimercan alikma dan disitu banyak pengobatan-pengobatan kimercan ada mandurukiya juga ya sahabat ya ada kulit kijang juga buat menghalus usaha dan ada juga garam asma ya sahabat pokoknya produk-produk kimercan ini bagus-bagus banget manfaatnya sama semua sahabat buat pengobatan medis ataupun non medis sahabat dan kalo misalnya sahabat ini mau konsultasi sama guru fitri langsung silahkan langsung hubungi saja ke nomor whatsapp guru silahkan konsultasi apa yang mau dibicarakan ya sahabat dan apa yang mau ditanyakan dan disini jika misalnya sahabat mau transfer pastikan makanan rekeningnya itu tersebut sama Jackie Hai Kaliman dan satu lagi ibu Haji Dede Kutsia itu ibu nanya kimercan selain itu palsu sahabat dan disini juga doakan saja semoga pembangunan majelis ini cepat selesai sahabat karena pembangunan majelis ini juga lumayan luas juga ya sahabatnya ngebangunnya dan semoga bermanfaat bagi masyarakat-masyarakat disana dan bermanfaat juga bagi kita buat buat belajar disana sahabat jadi buat tentang ilmu-ilmu tentang ayat suci Al-Quran pokoknya kita belajar bareng-bareng disana sahabat ya sahabat ya dan kita tutup dulu bukit kameraman nanti kita lanjut lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih